Halo, good morning anak-anak semua Apa kabarnya? Semoga anak-anak semua hari ini dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pelajaran bahasa inggris dengan baik Oke anak-anak, minggu lalu kita telah belajar cerita tentang Goldilocks and Treebears Hari ini kita masih belajar tentang Goldilocks and Treebears Nah, anak-anak sekalian sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing sehingga materi dan pelajaran yang didapat pada hari ini menjadi berkah buat anak-anak semua Berdoa mulai Berdoa selesai Baiklah anak-anak Before we are study about Goldilocks and Treebears sebelum kita belajar Silakan anak-anak siapkan dulu alat tulis dan buku cetaknya Anak-anak sekarang kita akan belajar di buku cetak halaman 29 Sekarang coba anak-anak lihat buku cetaknya halaman 29 Oke Sudah Oke Sekarang Mem akan membacakan letter pertama dari Goldilocks untuk keluarga Bear Surat pertama dari Goldilocks untuk keluarga Bear Oke Simak baik-baik ya anak Dear Bear Family I am very sorry I went into your house without permission I ate your porridge I broke I broke Baby Bear chair and I slept in his bed Oke I am really sorry and I promise I will not do it again Essentially Goldilocks Oke Sekarang Ibu akan menerjemahkan surat pertama ya Oke Simak baik-baik ya anak-anak Keluarga beruang tersayang Saya sangat menyesal pergi ke rumah Anda tanpa permisi Saya makan buburmu Saya merusak kursi bayi beruang dan saya tidur di tempat tidurnya Saya sungguh minta maaf dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi Hormat saya Goldilocks Oke Sampai sini jelas anak-anak Sekarang kita akan lanjutkan ke surat kedua Letter 2 Surat kedua Surat balasan dari keluarga Bear untuk Goldilocks Yang isinya Dear Goldilocks Thank you for writing We are happy to hear from you Don't worry Everything is alright Please visit our home We will talk over some tea and cookies Sincerely the Bear family Oke Dan terjemahannya Letter kedua Goldilocks Sayang Terima kasih telah menulis Kami senang mendengar kabar dari Anda Jangan khawatir semuanya baik-baik saja Silakan kunjungi rumah kami kita akan membicarakan teh dan kue Hormat kami keluarga beruang Nah sekarang tugasnya anak-anak adalah lihat bukunya halaman 30 Open your page on Thursday Nah buka bukunya halaman 30 Cara mengerjakannya gimana Cara mengerjakannya Anak-anak tinggal read and write yes or no Tinggal menuliskan yes atau no pada kalimat-kalimat yang ada di letter 1 dan di letter 2 Contoh pertama Contoh ya 1 letter 1 Goldilocks wrote the letter Goldilocks menulis surat Lihat di letter pertama Apakah Goldilocks menulis surat Ya Berarti jawabannya Ya Yes Contoh kedua She was happy Apakah dia bahagia Nah sekarang anak-anak baca di letter pertama Apakah Goldilocks merasa bahagia Tidak Dia merasa khawatir Berarti jawabannya adalah No Sekarang untuk nomor 3 4 dan 5 Silahkan anak-anak lanjutkan soalnya dengan menjawab yes atau no Lihat jawabannya di letter 1 dan letter kedua itu adalah surat balasan dari keluarganya beruang Silahkan anak-anak kerjakan lanjutkan dari nomor 6 sampai nomor 10 lihat jawabannya di letter kedua surat dari keluarga B Nah anak-anak itu saja materi kita pada hari ini silahkan kerjakan tugasnya di buku latihan setelah selesai silahkan anak-anak kumpul di classroom oke anak-anak I think enough for today thank you for your attention I hope you all always happy and healthy oke goodbye and see you tomorrow see you next week bye 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 bye